1 sampai 2 meter kita latih burung itu mudah dulu terpanyak turunnya mudah kita seperti burungnya turunnya seperti ini kita bisa akan 60 sampai 70 derajat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pencinta merpati channel ya sobat pencinta merpati di video kali ini saya akan membahas tentang cara melatih burung merpati piikan dari nol khususnya buat merpati kolongan burung merpati yang kita pelihara wajib kita latih supaya hasilnya atau kerjanya itu bagus percuma kita punya burung merpati yang bagus kalau kita latihannya dan perawatannya asal-asalan atau kurang benar pasti hasilnya juga kurang maksimal sedangkan kita punya burung yang biasa saja kalau kita melatihnya dan merawatnya itu dengan benar pasti hasilnya juga akan memuaskan otak penerjanya itu juga baik nah kali ini saya mau memberikan cara melatih burung merpati yang masih bi yaitu agar supaya burung itu terbangnya itu kalau ngasih bi itu bisa lurus tidak ngalang atau tidak seperti kaget itu kalau merpati bi kan suka terbangnya itu suka enggak stabil nah itu bagaimana agar melatihnya itu burung itu saat dilatih di kolongan itu bisa lurus dan jalur dan bagaimana burung merpati itu turunnya itu enggak ngeseh itu bagaimana caranya harusnya itu merpati itu yang bagus itu turunnya lurus lurus seperti ini lurus ya bagaimana caranya di segi katurangganya atau terabaknya ini lumayan kita langsung saja kita langsung melatih fisik dengan cara kita push up atau kita pal kalau di tempat saya istilahnya dipali atau naik turun itu ya langsung saja yang pertama yang kita lakukan yaitu melatih fisik dengan cara kita push up kita lakukan kalau ngasih bahan kita lakukan push up maksimal 10-20 terlebih dahulu kita tambah secara bertahap misalnya satu keringan hari pertama kita pesak 10 kali hari keduanya kita pesak tambah 2 kali jadi 12 kali sampai satu keringan itu maksimal 20 kali misalkan burung jangan sampai terlalu capek karena burung itu fisiknya terbentuk jadi kita harus selatih adil secara pelaturan nah akar burung itu turunnya bisa turunnya bisa turunnya bisa turunnya mengelepeknya kita jangan terlalu burung itu jangan dipaksakan terlalu menukit burung itu fisiknya belum kuat atau ototnya itu belum kuat jadi akan kesulitan kalau kita menggugurnya langsung ke bawah kita bisa lakukan setengah badan atau 1-2 meter kita latih burung itu mudah dulu terbanyak turunnya mudah kalau seperti burungnya turunnya seperti ini misalkan sebentar kita bisa latih terbang jarak dekat atau kita lurus trek lurus kita langsung saja coba trek lurus ya kita berpati selanjutnya cara melatih burung berpati pi yaitu kita latih terbang lurus agar burung itu terbannya lurus saat kita bawa ke kolongan kita bisa cari jalan lurus seperti ini jalan samping rumah yang usahakan lurus agar burung itu terbangnya itu tidak muter atau tidak ngalang bisa ini sampingnya sampingnya pohon sampingnya ini terbuk rumah bisa yang penting jalurnya lurus buat burung kita langsung saja terbangin burungnya terus tanpa pati kita langsung saja terbangin burungnya kita luk jarak dekat dulu ini minta bantuan dari manfaat melepasnya saat mengeber kita mengebernya dibawah atau ditandu seperti ini setiap Saat mengebernya Atau mengelepek Kita jangan terlalu Menuke atau Istilahnya kita Jangan terlalu Dikagetkan burungnya Bukar burungnya itu turunnya Tidak relok atau tidak nge-say Dan saat pelepasan Misalkan burung itu Jarak dari tanah itu Setengah meter Biar burung itu terbangnya itu Naik seperti ini Biar dia berlatih Naik jalunya seperti ini Jangan kita lepas dari jarak segini Kalau belum masih bahan Jangan biasakan melepas Dengan di atas Seperti ini Maksimal kita lepas seperti ini Bahkan Nah, bahkan seperti ini Ya, kita akan melepasnya Burung seperti ini Kita langsung saja coba Kelepasan yang seperti itu Dan cara mengebernya itu Menggebernya Kita di tanah saja Dengan kita atas Terus ke bawah itu Kurang bagus Ntar hasilnya Burung itu Masti turunnya bakal Boyang atau mesin Kita menggebernya Tarik di tanah seperti ini Kalau burung 14 Kalau mewat kita Itu nanti alurnya Bapak Bapak Oke, cukup sekian Melatih kita Burung merpati piikan Di track lurus Itu agar Supaya melatih Burung merpati ini Saat kita bawa ke lapangan Burung itu Sudah terbiasa terbang Lurus Tidak Atau namanya ya Kalau di sini itu ngalang Muter Kalau dilatih di kolongan Burung itu langsung jalur Dan itu cara Menggebernya Silahkan jangan dipaksa Kagetkan Biar burung itu Misalnya Bablas Atau kita ikutin saja Jalurnya Cara menggebernya Kita ikutin Burungnya dulu Jangan kita paksa Turun langsung Itu kurang bagus Ntar hasilnya Burung Kalau masih pi Itu burung Mudah meniru Atau Masih bisa berubah Karakternya Kalau masih pi Makanya dari Maka dari itu Kita Melatihnya Harus Dengan Pelan Yang penting kita harus Melatihnya dengan Benar lah Caranya Caranya melatih Burung yang bagus itu Harus pelan-pelan Dan benar Karena hasilnya itu Pelatihannya bisa menjadi Belayar yang bagus Oke Oke Sekian Tips Melatih Merpati TIKAN Agar Hasil yang Maksimal Buka bagi teman-teman Yang Belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan Jika teman-teman suka dengan Youtube Jangan lupa Like dan subscribe Dan komen Di bawah Biar Channel ini Bisa berkembang Dan memberikan informasi Informasi Sekundar Burung-burung Yang bermanfaat Selanjutnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh